oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan bagikan bagaimana caranya menambah voltase menambah mikrofarad dan menambah voltase sekaligus mikrofarad sebuah kapasitor oke saya ingatkan jangan lupa untuk klik subscribe dan like semua video-video saya semoga yang saya sampaikan semua itu bermanfaat bagi kalian semua ya oke yang pertama cara menambah voltase kapasitor ya yang pertama misal saya punya 10.000 mikrofarad terus saya mau oh 10.000 mikrofarad 50 volt ya maaf ya terus saya mau supply 65 jadi di atasnya yang tertelah di sini ya Nah gimana abang nah itu jelas nggak boleh ya nggak boleh digunakan itu itu elko nah pertanyaannya Bang gimana kalau kalau kita gunakan lagi nah itu bisa ya kalau kita gunakan bisa tapi ada caranya teman-teman oke caranya seperti ini kita harus memiliki satu buah lagi ya elko 10.000 mikrofarad 50 volt terus kita hubung secara seri nah disini sudah saya tuliskan ini yang sini 10.000 mikrofarad terus yang disini 10.000 mikrofarad sama-sama 50 voltnya terus total disini hasilnya 5000 mikrofarad per 100 volt nah itu ya teman-teman ya kalau ya inilah konseku konsekuensinya ya lepotan nih oke konsekuensinya gini jadi kalau kita mau menambah volt jadi kita kekurangan mikrofarad setengahnya ya ini maksudnya oke ini ini kan dua buah elko ya 10.000 mikrofarad 50 volt kalau kita seri kita dapat 5000 mikrofarad per 100 volt gerogiannya kita hanya punya setengah dari dari elko tersebut nah itu gerogiannya kalau kita mau menambah voltase kalau keuntungannya kita mendapat voltase dua kali lipat nah mengerti ya ya cara yang kedua cara menambah mikrofarad kapasitor nah disini misal saya punya 10.000 mikrofarad 50 volt terus ha supply eh ini enggak boleh ya disuplai di atas 50 volt orang 10 orang-orang yang 50 volt aja disuplai 50 enggak boleh ya minimal 32 dari trafo enggak boleh lebih dari itu kalau enggak mau meletus ya tuh konsekuensinya kalau kita mau menambah mikro mikrofarad kapasitor kita harus memparalel misal saya punya sebuah 10.000 mikrofarad nah bang gimana caranya kita menambahnya mikrofarad nya nah gini kita harus memparalel jadi gini ini kan yang 10.000 mikrofarad per 50 volt terus disini 10.000 mikrofarad per 50 volt juga kalau diparalel dia hasilnya 20.000 mikrofarad per 50 volt jadi keuntungannya dia kita mempunyai 20.000 mikrofarad jadi dua kali lipat teman-teman ya terus disini nah ini kerogiannya kita tetap 50 volt dia enggak nambah sama sekali itu kerogiannya menurut saya mending paralel aja teman-teman ya mending paralel aja tapi ini kekurangannya apa dia enggak boleh supply lebih dari 50 volt nah gini itulah kurangannya teman-teman ya kalau di atas 60 volt jelas medak ya tapi menurut saya ini aja kalau 50 volt enggak boleh ya itu minimal maksimal 32 volt AC dari trafo nah kan dia setelah melewati dioda terus melewati kapasitornya dia menjadi besar ya oke yang kedua bisa naikkan dulu sedikit ya yang kedua cara menambah voltase dan mikrofarad kapasitor nah ini lengkap sekali ya udah mikrofaradnya bertambah terus voltasenya bertambah nah kita untung nah terus ada kerogiannya juga teman-teman ya oke semisal saya punya elko 10.000 mikrofarad dua nah gimana itu kan voltasenya udah bertambah tapi mikrofaradnya berkurang tapi gimana caranya mikrofaradnya bertambah lagi tapi voltnya tetep nah gini teman-teman ya ini saya pakai misal satu-satu ini satelnya ini 10.000 mikrofarad 50 volt nah disini kita kan satu dibung seri satu dibung seri terus kita paralel ini gabungan ya gabungan antara seri dan paralel terus kita hasilkan serinya ini kan hasilnya kalau di seri ini ya 5000 mikrofarad per 100 volt ini hasil serinya terus hasil seri yang kedua sama terus kita paralel jadi hasilnya kita paralelkan jadi mikrofaradnya bertambah ya terus volnya tetep nah gini volt nah ini mikrofaradnya akan 5000 ditambah 5000 jadi 10.000 mikrofarad per 100 volt voltnya tetep teman-teman ya nah jadi begitulah ya teman-teman ya cara menambah mikrofarad voltase sekaligus kedua-duanya juga boleh nah jadi jangan masalah ya teman-teman ya jangan anggap kalau wah ini saya punya 10.000 10.000 mikrofarad 50 volt ini saya mau supply eh di atas 50 volt apa harus beli lagi ya enggak enggak usah beli ya ya habiskan duit aja masa teman-teman mau beli lagi yang 100 volt nah itu harganya harganya lumayan juga ya tapi kalau enggak mau menekan biaya ya di seri aja untuk menambah voltasenya menjadi 100 volt ini berlaku untuk semua elko ya elko kecil elko besar elko sedang sedang itu juga sama aja di sini saya nggak bisa praktekan karena hanya saya teori saja di sini ya jadi saya nggak punya contohnya ini elko nya kecil-kecil jadi untuk mempermudah saya pakai yang 10.000 mikrofarad aja nanti menghitungnya teman-teman biar mudah misal ada pertanyaan tinggalkan di kolom komentar atau bagi kalian yang sudah punya WA saya nah itu ya yang sudah punya WA saya oke saya sebenarnya nggak mau ya ngasih WA itu saya hanya ya hanya ingin membantu saja sebenarnya kan saya bikin channel YouTube ini kan juga biar rame ya biar rame di kolom komentar tapi saya kasih ajalah biar teman-teman itu tahu biar enggak enggak susah-susah komen tapi komen juga enggak papa ya tapi usahakan komen tapi kalau ada yang di WA ya dia di WA aja tapi saya juga jarang on WA ya karena saya juga jarang on oke cukup segitu aja nih penjelasannya kok melebar program lebar orang menjelaskan elko kok sampai sini oke maaf ya teman-teman ya Oke sekian tulis dari saya tinggalkan kolom komentar ada pertanyaan apabila ada yang salah saya mohon maaf karena disini saya hanya berbagi ilmu saja oke untuk video selanjutnya saya akan bikin seri paralel untuk sepikir ini ini sebaliknya saya ada teks ya dari seorang teman atau subscriber saya Bang bikinkan mixer ya mixer audio mini mini mixer bikin mixer apa mini mixer ya mixer ya empat channel nah ini sudah ada rangkaiannya tapi tunggu aja videonya ya ini saya mau beli Insya Allah lah besok lah kalau enggak besok ya besok nggak bisa teman-teman besok minggu kalau enggak salah kalau enggak salah lo ya Oke jangan dulu jangan dulu dari saya nih ngomongnya panjang lebar Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh